Halo Cuy, kembali lagi di channel Kang Saman Di video kali ini saya mau review mod truk trailer Oke, kita kembali ke segmen mod busit trailer-traileran lagi ya guys ya Mod kali ini masih hangat, baru saja rilis Dan pasti kalian sudah baca di deskripsi atau di judul video Dan betul sekali trailer kali ini itu edisi Isuzu ya guys ya Oke, seperti apa modnya dan bagaimana bentuknya Seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel Kang Saman Dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan uploadan video-video terbaru dari channel Kang Saman Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman Kalian dan langsung saja mari kita review truk Isuzu trailer ya guys ya Dan untuk kredit mod dari X-Play kembar Seperti biasa nanti kredit lengkap ada di deskripsi video Dan ini guys modnya wah kan Sangat tampan gagah dan mempesona Nah, nanti ini karta versi author modnya ini versi ketiga ya guys ya Yang versi 2 atau 1 lupa yang mana Tapi ini versi ketiga dan langsung saja mari kita review mod truknya Oke kan Disini untuk Ini kayaknya seperti truk-truk Sumatra ya guys ya Mari kita zoom saja, mari kita lihat bersama-sama Disini truknya menggunakan aksesoris yang banyak sekali ya guys ya Yang pertama ada sirine, ada trompet untuk klakson, mantap Dan juga menggunakan topi, puno, dan oh lengkap ini truknya Full custom, full modifikasi ya guys ya Tidak original lagi Dan ini judul dari truknya ini Juluannya yang mana ini? Giorgio Atau anti-rewel Wah lah kan Kita sebut yang mana Yang anti-rewel aja ya guys ya Anti-rewel Anti-rewel itu Kalau di bahasa Indonesia kan itu Tidak Rewel Atau rewel itu Pokoknya itu guys Oke disini untuk grillnya Seperti ini guys ya Oke ini sudah di custom Di custom ini Kayak grillnya NMR ya guys ya Tapi ini udah dirombak lagi Intinya Dan untuk bempernya sendiri Seperti ini adalah Lampu fog lamp Lampu fog lampnya Seperti lampu sen disini geng Dan untuk plat nomornya B244 BFR Nah ini tadi saya Di terminal pekan baru guys Jadi saya kan tuh Kalau mau review Motruk trailer Bingung Bingung cari tempat yang luas Dimana Ya akhirnya Solusinya itu di terminal ini kan luas guys ya Akhirnya kita yaudahlah Kita kesini aja Oke kita lanjut ke bagian sisi kanannya geng Oke kan Dan disini tanki ya guys ya Trailernya Trailer tanki Jadi buat temen-temen Nanti yang tanya-tanya Trailernya apa Trailernya tanki disini geng Oke disini Untuk velg-velg Juga sudah di custom Sudah menggunakan Wheel Dove Sudah Ini seperti kipas ini Wah mantap ya kan Jadi ini Nono originalan Full racing Full Oh gak racing ya guys ya Full modifikasi Dan ini untuk trailernya geng Wah Ini memuat Apa ini Seribuga Seribuga Yang tau Yang tau bisa komen di bawah geng Seribuga itu apa sih Pioner Inflow Innovation Oke mantap Ini kurang tau juga Ini memuatnya apa Yang tau bisa komen aja lah Dan untuk stop lamp disini Seperti ini geng Oke Sudah saya nyalakan Untuk detailnya disini Dapet ya guys ya Mod-modnya Kalian bisa nilai sendiri Di bagian selebor-selebor itu Detailnya Mantap Oke kita lanjut Ke bagian sini Untuk trailer belakang Disini hanya Menggunakan Empat ya Satu dua tiga Kalian lihat gak guys ya Getar-getar Dari tadi tuh seperti ini geng Gak tau kenapa sih Tadi pas awal main tuh Gak getar-getar Tapi kalau lama-lama mainnya Getar-getar seperti ini Oke Untuk stop lampnya Dan Ini kalian Mungkin kalau kalian coba sendiri Gak getar-getar kayak gini Geng ya Kayaknya Kayaknya sih ya Tapi yuk Nanti kita tes aja Misal kalau nanti getar-getar Ya kita ulangin aja Biar gak Ya biar enak dipandang Gitu ya guys Oke Kurang lebih sama Sisi kirinya guys Oh disini ada strobo geng Bentar-bentar Disini ada strobo Mantap kan Ada strobonya Bah Ini strobonya RGB Ya enggak sih guys Birunya enggak ada Oke kita masuk Kedalam kabin Nah Dan kabinnya seperti ini guys Untuk detailnya juga Dapet sekali Disini untuk setir berfungsi Speedometer berfungsi semua Dan Ada tulisan emblem X-play kembar Dari author mode-nya juga guys Dan ada lampu tisu Dan untuk Kedetelan Mantap Pokoknya map-nya juga ada Aman Pokoknya rekomendasi Ini juga mantap Mode trailer ya guys ya Oke Kita tes untuk Transmisi Kita rubah dulu Ke transmisi Manual Langsung saja Saya naikkan geng Dan untuk transmisi Pastinya ada 6 Oke Transmisinya ada 6 7 plus mundur Seperti pada Umumnya geng ya Mode-mode pada Umumnya Langsung saja kita lanjut Ke bagian Animasi Animasi Pertama Oke Animasi Pertama Mengangkat head Kepala dari Mode ini geng Dan untuk detail Mesin Oke lah Oke ya guys ya Oke Disini sudah Bentuk Yang penting Sudah 3D ya guys ya Lanjut Animasi Keduanya Guys Oke Kalian fokus Di bagian Standar Pokoknya Standar Di trailernya Oke Animasi Kedua Disini Untuk menurunkan Kalian fokus Disitu Kalian bisa Lihat Oke Standarnya Di bagian Trailer Bisa Naik Turun Lanjut Animasi Animasi Ketiganya Menghilangkan Tank Oke Tank Disini Bisa Menghilang Dan untuk Bentuknya Bentuknya Waduh Ini kayak kapal Bentuknya Oke Trailernya Bisa menghilang Jadi buat teman-teman Yang mungkin Sering Bosan Bisa Dirubah Atau Dilangkan Oke Tanpa berlama-lama Mari kita langsung Gasin Disini saya pakai Transmisi manual Karena Untuk tarikan mode ini Lumayan berat sekali Walaupun berat Tapi untuk speednya Mungkin kalau Pakai transmisi Otomatis Cepat Langsung aja Kita berangkat Langsung Gas Ini Gigirnya Kita masuk Gear 1 Dulu Dan untuk Sound disini Karena saya Menggunakan OBB Jadi Soundnya Ngikut OBB Sound Wing Cus Kalian pasti Tau OBB Yang mana OBB Graphic 4K Ultra Pernah 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 Review Yang minat Langsung Bisa download Gasin Cek Deskripsi Video Oke Untuk tarikan Karena disini Saya menggunakan Transmisi Manual Makanya Lebih Enjoy Lebih Airfreedable Jadi lebih enak Gitu ya Oke Untuk Sabar 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 Iya Masih dimulai Masih dimulai Masih dimulai Oke Nanti kita cari Tempat yang agak Luasan aja Oke Kita gasin lagi Dan kalian bisa Nilai sendiri Untuk suspensi Disini Suspensinya Tidak centul-centul Ya Mengingat Ini mod besar Besar Panjang Delundeng Bah Aman Tidak Gak seruk Aman Terkendali Oke Mantap Ini Ditukung Dengan Grafik OBB Wah Keren Banget Anjah Oke Oke Awas Awas Nerak Iya Awas Kan Hati-hati Pokoknya guys Saya ingatkan Buat temen-temen Yang ingin Mengenytir bot ini Harus memiliki Skill yang Harus Kalau gak punya Skill Baya 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 Pol Bisa menyebabkan Kecelakaan Yang Oke Mungkin sekian Dulu review Mod truk Trailer Giga Eh bukan Giga ya Truk trailer Isuzu Muatan Trailernya itu Tengki Salus mod free Buat temen-temen yang Mau download Langsung download saja Link downloadnya Ada di deskripsi Video Oke Buat temen-temen yang Belum subscribe Channel Kang Saman Dimohon subscribe Terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan uploadan Video-video terbaru Dari channel Kang Saman Kalau kalian sudah subscribe Silahkan like video ini Share video ini ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Terima kasih telah menonton